Intro Masih dari Bener Meriah, sodara. Kepolisian Raisor Bener Meriah menahan seorang tersangka pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih berumur 8 tahun yang merupakan anak tiri tersangka sendiri di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Satuan Reserse Kriminal Polres Bener Meriah menangkap seorang tersangka kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 8 tahun di Kecamatan Gajah Putih, Bener Meriah. Korban merupakan anak tiri dari pelaku tersebut. Tersangka berinisial AI 26 tahun berprofesi sebagai petani atau pekebun, melakukan aksinya ketika istrinya sedang tidak di rumah atau bekerja, sehingga dengan mudah membujuk anak tirinya tersebut selesai pulang sekolah. Karena korban mengalami pendarahan, agar tidak ketahuan aksinya, tersangka AI meminta korban untuk mengatakan pada ibunya bahwa terjatuh di kamar mandi. Pendarahan tidak berhenti membuat ibunya curiga dan membawa korban ke bidan dan langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah Muyang Kute. Tak terima anaknya dilecehkan oleh bapak tirinya, ibu korban membuat laporan polisi dan tersangka langsung ditahan aparat. Kami telah mengamankan satu orang tersangka, yaitu kasus pemerkosaan anak di bawah umur, yang mana pelaku melakukan kegiatannya pada saat istrinya sedang melakukan pekerjaan di luar, tepatnya pada hari Jumat. Pelaku sudah berdua kali melakukan tindakan tersebut, di mana pelaku melakukan pembangkosan terhadap anak tirinya. Dan pada saat penemuan terakhir, anaknya tersebut dilarikan ke rumah sakit karena terjadi pendarahan. Dan itu diopnem selama tiga hari di rumah sakit Muyang Kute. Karena tidak terima atas perlakuan suaminya, maka ibu dari anak tersebut atau ayah tiri dari anak itu dilaporkan ke Polres Mergeria. Untuk korban sendiri usia berapa Pak? Untuk korban sekarang berusia 8 tahun. Dugaan perlakuan tersebut dilakukan sudah berapa lama Pak? Dari hasil pemeriksaan kami bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah dilangsungkan dari umur lima tahun, yaitu kurang lebih tiga tahun. Tersangka dijerat dengan Pasal 50 dan Kanun Aceh nomor 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 150 bulan. Dari Bener Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.